Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apa kabar pagi ini? Saya senantiasa berdoa bagi Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan kasih Tuhan, dan siap bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan kami hendak mengarahkan hati kami, membuka diri kami untuk merespon firman Tuhan. Dan perlengkapilah kami supaya firmanmu senantiasa menjadi pelita bagi langkah kaki kami yang akan menuntun di jalan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah sebab kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Apakah Tuhan meninggalkan kita? Diambil dari Masmur 22 ayat 2 sampai yang ketiga. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara ketika melihat penderitaan akibat kemiskinan di Kalkuta, Madre Teresa pernah berkata, The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. Maksudnya kemiskinan paling mengerikan adalah kesepian dan perasaan tidak dicintai. Bunda Teresa mau mengatakan bahwa bukan hanya kemiskinan itu sendiri yang membuat seseorang merasakan penderitaan. Tapi penderitaan itu semakin diperparah karena seseorang sudah menderita akibat kemiskinan tapi juga merasakan kesepian dan merasa tidak dicintai. Bukankah ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, perasaan kesepian dan tidak dicintai sering juga muncul membayangi kita dan membuat kita merasakan keadaan hidup semakin bertambah buruk dan berat. Akibatnya seolah-olah kita adalah orang yang paling menderita, orang yang menanggung beban sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti, bahkan Tuhan pun terasa jauh dan meninggalkan kita. Pertanyaannya benarkah Tuhan meninggalkan Anda dan saya? Allah ku, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merupakan ungkapan pemasmur daud yang sama dengan seruan Yesus di atas kayu salib. Seruan yang muncul dari kegelisahan dan kekalutan di tengah pergumulan hidup. Dan seruan ini adalah seruan yang sama dengan perasaan kita saat ini yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Memang seruan tersebut mewakili perasaan kita. Tapi seruan tersebut tidak bermaksud membenarkan bahwa Allah tega sampai meninggalkan umatnya dalam penderitaan. Sebaliknya melalui seruan itu daud mau mengajak setiap kita untuk berefleksi di tengah pergumulan. Agar kita bisa menyadari dan menemukan siapa pribadi yang dapat kita andalkan dan percayai dalam segala sesuatu. Dan pribadi itu adalah Allah yang setia menghadirkan kasihnya hari demi hari. Allah yang peduli yang mengerti sungguh perasaan kita. Karena ia sendiri di dalam Kristus pernah merasakan apa yang kita rasakan. Allah yang tidak kurang panjang tangannya untuk mengulurkan tangannya dan menolong kita dengan berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya di waktu yang tepat. Perasaan kesepian dan tidak dicintai memang sangat menggelisahkan dan membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah pergumulan hidup kita saat ini. Tapi jika kita mau berefleksi lebih dalam melalui seruan daud kita akan tiba pada sebuah kesimpulan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Bahwa dalam perasaan sepi dan tidak dicintai Allah ternyata hadir menemani, mengasihi, dan menopang kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu mari bersama kita berdoa. Tuhan sungguh kami meyakini bahwa di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami disanalah Tuhan mengulurkan tangan untuk menuntun, menopang, dan memberkati kehidupan setiap kami. Dalam doa kami pagi ini kami hendak mengingat untuk saudara-saudara kami mereka yang saat ini bergumul dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan mereka. Sehingga saat ini mereka merasakan kekalutan, kekhawatiran, dan kegalauan luar biasa. Tuhan kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik dan mengasihi umatmu. Maka ya Tuhan temanilah mereka dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Topanglah mereka supaya selalu tersedia pengharapan. Dan kuatkanlah iman mereka supaya iman percaya mereka membuat saudara-saudara kami ini senantiasa melihat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Maka ya Tuhan kiranya saudara-saudara kami ini mereka dapat melewati setiap pergumulan dan persoalan kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami pun akan memulai aktivitas kami. Kami akan berkarya, kami akan bekerja, kami akan menjalani rutinitas kami. Tuhan tetaplah beserta dengan kami, Engkau memberkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan setiap apa yang kami lakukan untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak ibu dan saudara selamat pagi, tetap semangat dan tetap suka cita beraktifitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati bapak ibu dan saudara. Tuhan memberkati bapak ibu dan saudara.